Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kalian semuanya Mudah-mudahan kalian pada sehat ya amin Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin Dan kali ini kita akan mengupdate kembali Progres terkini pembuatan JPO Ancol menuju ke Stadion JIS Yang menjadi salah satu akses yang sangat diharapkan oleh supporter The Jackmania Ataupun supporter Indonesia Yang akan menuju ke Stadion JIS teman-teman Karena biasanya para supporter ini berjalan kaki kurang lebih sekitar 1 kilo ya Dari karnaval Ancol Dia harus berputar melalui jembatan Ancol yang existing saat ini Habis itu dia baru menuju ke Stadion JIS teman-teman Dan disini teman-teman Kalau kita lihat progresnya sangat baik sekali Sangat cepat sekali ya Ini luar biasa sekali kontraktor di tempat sini teman-teman Dan disini kalau kita lihat Jalur menuju ke JPO nya sudah hampir selesai Sepertinya teman-teman Jadi ini kayaknya di depan sini ya Intransenya jadi lurus blok kiri Terus blok kanan menuju ke pohon-pohon yang saya kasih panah ini teman-teman Jadi nantinya insya Allah disinilah tempat parking kendaraan kalian Dan mungkin saat ini tahap pertamanya itu berfokus untuk JPO nya dulu Baru nanti mungkin tahap keduanya di tahun depan Barulah tempat parking yang saya kasih panah ini ya teman-teman Karena kalau dua-duanya langsung dibangun Kemungkinan besar waktunya tidak cukup Karena ini kurang lebih satu bulan lagi Dan semoga saja ini JPO nya bisa segera rampung ya Kita doakan kita support para pekerja di tempat ini Dan disini kalau kita lihat untuk gilder bajanya dari darat menuju ke sungai Sien Tiong ini Sudah terpanjang ya sekitar 4 kalau kita lihat Dan disini ekskavator klorotnya ataupun ekskavator sendoknya juga cukup banyak ya Ada sekitar 3 Dan di depan kita ini adalah tol harbor 1 Yang nantinya jika tol harbor 2 selesai ini Maka tol harbor 2 itu akan double-double decker teman-teman Ataupun tol di atas tol ya Makanya untuk sutet yang existing saat ini itu nantinya akan digeser ke sutet Ataupun tiang sutet yang hampir rampung tadi ya di awal video ini Dan yes ini dia kalau kita lihat ya Nantinya JPO ini akan dibawa tol harbor 1 dan dia akan menyilang ya teman-teman Dan disini kalau kita lihat untuk pahit pelcap dan pahitnya Ini sudah mulai terpanjang dan kolom-kolomnya juga kita lihat sudah ada beberapa yang naik Kolom betonnya ya teman-teman Dan disini kita lihat juga untuk girder bajanya juga sudah mulai terpasang Ada beberapa teman-teman Ada sekitar 3 ya kalau kita lihat Dan disini ada kren MVB juga yang membantu penginstalan girder pastinya Dan kurang lebihnya 31 hari lagi ya teman-teman Ataupun di tanggal 10 November tahun 2023 Pergelaran Piala Dunia segera dimulai Dan semoga para pekerja disini diberikan kesehatan, keselamatan Dan diberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik Dan disini kita lihat progresnya sangat bagus sekali Kolom-kolomnya sudah naik Dan disitu kita lihat Oh ya ini saya ambil di pagi hari ya teman-teman Sehingga belum pada datang semua Ini sekitar setengah tujuan saya ambil Agar tidak mengganggu pekerja ya Jadi saya ambil di pagi hari saja Dan yes disini kita lihat tiang panjang ini Sepertinya baru semalam ya dipasang teman-teman Karena di video sebelumnya ini setau saya yang ini belum terpasang Dan nantinya jembatan tersebut akan menyeberangi Di bawah tol har di atas jalan R.E. Mata Dinata Terus di bawah tol harbor 2 nantinya Terus di atas LAA listrik aliran atas Dan di bawah sutet menuju ke konkurs yang ada tulisannya stadium Itu di samping M Teman-teman nantinya akan Jembatan tersebut akan menuju ke situ Dan semoga saja ini cepat selesai ya Amin Dan disini kalau kita lihat progresnya sangat bagus sekali Sudah banyak sekali ya Tiang-tiang kolomnya yang sudah naik Ada mungkin sekitar 12 kolom ya Yang kolom besi Yang sudah naik Dan nantinya pastinya akan ada girder Dan beberapa besi baja yang akan terinstal di tempat ini Terima kasih telah menonton! selamat menikmati dan disana teman-teman kalau kita lihat ada hunian HPPO, hunian para pekerja operasional Stadion JIS dan disisi kiri bawah ini merupakan tol harbor 2 dan progress ini sangat baik sekali dan tol harbor 2 ini sangat dinanti juga ya oleh pemprov DKI Jakarta karena ini proyek strategi nasional milik pemerintah pusat semoga saja tol harbor 2 ini bisa sesegera mungkin selesai dan desain asli bawaan dari Stadion JIS ini bisa juga berjalan dan semoga saja semua para pekerja yang terlibat di tempat ini Allah jagakan keselamatannya pekerjaannya berkualitas dan nantinya selesai dengan tepat waktu, amin disini kalau kita lihat untuk progress tol harbor 2 nya untuk kolomnya ini sudah mulai naik juga teman-teman sudah ada beberapa yang naik ini sangat baik sekali progressnya dan disana juga kalau kita lihat sudah masuk beberapa pihat yang sudah naik ada sekitar 2 mungkin ya dan di bawah juga itu ada kren dan yang warna biru gede itu ataupun semacam pipa itu setahu saya itu isinya adalah air teman-teman dan masih ada tenda biru ya ini tenda biru ini sangat viral sekali bagi yang sering ikutin Stadion JIS ya karena tadinya ini tenda biru ada di barat laut terus dibindahkan ke sisi utara dan ini juga kemungkinan besar juga ini ya untuk membantu mungkin ya para pekerja disini ataupun kalau orang Jakarta ini bilangnya Starlink Starbucks keliling ataupun tempat minuman es ya jika ada pekerja yang membutuhkan es untuk meningginkan badannya maka tenda biru itulah yang bisa membantu ya karena untuk toko-tokonya ini jauh sekali ya jadi memakan waktu mungkin sehingga tenda biru tersebut masih diizinkan berjualan di tempat ini agar bisa membantu pekerja yang ingin rehat barang 10 atau 15 menit untuk menyegarkan badannya kembali itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman kurang lebihnya saya minta maaf akhir kalam saya Abul Fatah Arifin mohon undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Maju Sub indo by broth3rmax